KPU Kalsel menetapkan daftar pemilih tetap di provinsi ini sebanyak 2.700.000 lebih pemilih. Namun, bila ada pemilih yang tidak masuk di DPT ini, maka bisa masuk di daftar pemilih tambahan. Sedangkan yang menjelang pencoblosan baru memiliki hak pilih, bisa datang ke tempat pemungutan suara menggunakan KTP elektronik. Hasil rapat pleno KPU Kalsel menetapkan DPT di provinsi ini sebanyak 2.754.291 pemilih. Namun, nantinya akan ada DPTB untuk pemilih yang belum masuk di DPT ini, agar tetap bisa menggunakan hak suaranya di hari pencoblosan pemilu 2019. Selain itu, menurut Komisioner KPU Kalsel Sarmuji Senin kemarin, Bagi pemilih pemula yang menjelang pencoblosan baru memiliki hak pilih, tetap bisa menggunakan hak suaranya. Syaratnya membawa KTP elektronik saat datang ke TPS. Dalam perjalanan ini, kalau ada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, tetapi mereka memiliki KTP, itu nanti bisa didaftar pada DPTB, daftar pemilih tambahan. Dan DPTB itu nanti juga akan dapat surat suara. Jumlah DPT di Kalsel kali ini berkurang dibanding pemilu 2014 yang sebanyak 2.800.000 lebih. Hal ini karena DPT untuk pemilu 2019, KPU merekapitulasi berdasarkan KTP elektronik yang sudah diterbitkan. Sementara banyak masyarakat yang belum memiliki KTP elektronik, meski sudah melakukan perekaman data. Dari Banjarmasin, Denny M. Yunus, AI News melaporkan.